Intro Aduh 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 Ya udah mendingan nih Eh Untuk sementara nih Denger nih Jangan makan ikan basah dulu Ayam Sayur-sayuran yang warna hijau Sampai lagi meistan Gak boleh nih Sakitnya disini Bukannya disini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Emangnya Mbak B pikun Ape, gak mungkin kali. Kan ada anak Mbak Ape di rumah. Masa iya sih Mbak B gak kangen? Cantil. Makanya B, buru-buru deh cari mini baru. Biar kaget cantil. Emangnya gak boleh Ape. Mbak B sayang sama anaknya. Bagian siapa sih yang mau nyari bini lagi? Eh gak mungkin tuh ya orang bisa nggantin. Nggak lo, emak lo. Tuh gak bisa. Cie, yakin. Awas ya nanti kalau ada jahda cakep lewat. Mata Mbak B itu jalan tang. Eh udah deh ngomong lo jangan ngelantur. Sekarang gini Mbak Ape sebentar lagi nih mau pergi. Temen Mbak B ada yang meninggal. Lo sementara tunggu disini ya. Gantin Mbak B. Aduh B, masa Mila gantin Mbak B? Mila tuh kagak bakal bisa. Mila kan kagak sesakti banget kalau ngurut. Ya masalah sakti emang saktian Mbak B. Tapi kan lo bisa Mbak B andelin. Eh semua orang gak tau. Kalau lo ngurutnya bagus. Ya kan orang pasti seneng deh kalau lo yang ngurut. Yaudah deh iya. Ayo gantin Mbak B. Nanti nih kalau ada pasien nih ayo pencet-pencetin semua itu. Eh maksud lo apa ya? Candang ya. Eh tapi-tapi nanti kalau misalnya pasiennya lukanya berat. Kasihnya kencang-kencang aja ya. Minum kagak bisa ah. Yaudah itu terserah lo. Yaudah Mbak B pergi dulu. Eh bilang masih amir sama yang lain. Mbak B keluar ada urusan. Yaudah Mbak pergi dulu. Jangan lama-lama ini. Iya. Cocot gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa balik. Iya. Ya kagak diminum. Aduh. Aduh-aduh. Belan-belan-belan. Aduh sakit nih. Aduh. Pelan-pelan-pelan. Pelan-pelan ini saya cepat-pelan. Ayo cepat. Ayo dong. Ayo dong. Hah? Kayaknya gue kenal nih rumah. Eh kita ngapain kesini ngapain? Ini ketuka ngurut. Kan lo mau diurut. Ya mau ngurut lah. Ayo cepetan. Iya ya. Tunggu tunggu tunggu. Iya. Apalagi emang gue mau diurut. Tapi gak disini juga ya. Kita cari tempat urut yang lain ya. Pokoknya kita cari tempat urut yang lain. Eh gak mau disini. Aduh. 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 Gila. Aduh. Lo ngurut aja sih bi. Aduh. Ya pelan-pelan dong. Ini kaki gue sakit. Aduh. Tunggu tunggu tunggu. Enggak lagi. Kita cari tempat urut yang lain ya sob. Baik ya. Gaget. Gak bisa. Lo ngurut aja. Bahan B.A. Canggak ini udah kenal dimana-mana. Udah ngurut aja sih. Ayo. 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 Ayo langsung. Tunggu 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 tunggu. Assalamualaikum. 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 Eh kena ngapin. Halo pelan-pelan woy. Aduh. 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 Nih. Nih. Suruh. Mbak. Tukang urutnya mana nih mbak? Gue. Hah? Mbak tukang urutnya? Iya kenapa? Kok tukang urut? Cantik banget sih mbak. Lu padahal mau ngeliatin gue aja apa mau urut pengen lo itu? Urut mbak. Urut mbak. Iya mbak. Urut mbak. Ayo mbak. Iya mbak. Urut mbak. Ayo cepet-cepet. Aduh. 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 Kan mukanya kenapa ditutupin gitu sih? Kenapa? Mbak. 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 Pelan-pelan ya mbak. Aduh. Aduh. Aduh sakit mbak. Aduh. Aduh. Kalo main futsal tuh yang bener. Kalo kagak bener tuh kayaknya begini. Mbak. 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 Pelan-pelan ya mbak. Sakit. Belom. Ini gue baru olesin minyak ya elah. Aduh sakit mbak. Ya mbak. Malah menenteng. Sebelum ini. Aduh. Aduh. Mbak sakit. Aduh. Aduh. Lu. Lu apa yang sini? Aduh. Mbak. Mbak, jangan dong mbak. Kasian itu mbak. Mbak, liat dong mbak. Tolong mbak. Mbak, 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 eh, mbak. Maaf pak gue. Mbak, mbak. Apa sih? Mbak kok ngebiarin temen saya sih? Temen saya kakinya patah mbak. Aduh, cari tukang urut lain aja deh, gue gak mau ngurut. Mbak kan tukang urut? Mbak tukang urut gadungan ya? Jangan sembarang ngomong ya, asal lo tau. Nih, gue ini punya titisan darah tukang urut dari leluhur gue. Yaudah, buktinya mana mbak? Mbak ngebiarin temen saya. Iya, asal mbak tau ya, dia tuh mau kita bawa ke rumah sakit, dia gak mau mbak. Dia tuh maunya diurut. Ya iyalah, dia kan takut disuntik kan. Eh, kok mbak tau sih dia takut disuntik? Iya iya. Orang keliatan dari tampangnya penampilannya kayak gitu ya, takut pasti dia tuh. Kayaknya orangnya takut. Kayaknya. Mbak emang hebat sih, mbak emang jempol lagi. Nah itu mbak, tolongin temen saya pak ya. Ayo lah mbak. Aduh, harus ngomong berapa kali sih gue. Eh, lu cari tukang urut lain, gue gak mau. Mbak, masa mbak gak mau sih manti temen saya mbak? Dia kesakitan loh mbak. Hati nurani mbak tuh dimana sih? Mbak tolong dong mbak. Bancuin dia mbak. Maksa malah sih lo. Mbak, tolong dong mbak. Ribut lo. Yes. Aduh, 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 aduh mil mil mil. Mil mil, pelan-pelan mil. Sakit mil, please, please, pelan-pelan. Ah, ya sakit loh. Masih ada sakit. Lebih sakit tau gak? Ah, ah, ah. Aduh mil, mil, mil. Gue gak kuat sumpah. Ini sakit banget mil. Mil, please, mil. Aduh mil, please, sakit. Dibuang kali kau telpon aku. Kau tanyakan dimana diriku. Eh, mbak, mbak. Kok temen saya pingsan mbak? Gila, makanya. Kalo dipijit tuh santai-santai. Kenapa sih? Pake tegang segalanya pingsan jadinya kan? Mbak, temen saya gak apa-apa nih? Agak. Mbak, saya ngurut juga kencangan kali. Uh, dia kesakitan. Pingsan lagi mbak. Bangun, bangun, bangun. Eh. He! Masih ada sakit yang lebih sakit tau gak? Sakit? Diputusin secara sepihak. Sakit gak tuh? Sakit gak? Sakit banget. Sakit banget. Diam-diam banget. Udah tuh. Cepet-cepet. Bawa temen lu nih. Masih banyak pasien gue disini. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Hah? Jadi tuh yang ngurut tadi mantan lu pas SMA? Lu udah nyentuh dia dong. Kepati kangen juga sama dia. Aku. Amit-amit coy. Eh, gue tuh ya. Udah gak ada persen apa-apa sama dia. Udah gak ada rasa. Lu yakin udah gak ada rasa? Eh, ada deh. Rasa apa yang muncuk? Ya enggak lah. Buktinya kan sekarang gue udah punya cewek. Kalo sampe cewek gue tau. Wah, ini bisa perang dunia nih. Alah. Nih ya. Kalo menurut gue. Cowok yang kayak rambun itu mungkin dikemasin aja. Mendingan lu balikan aja sama Bisma. Balikan. Aduh. Nih, coy. Berapa kali sih gue harus anak-anak kayak gini nih? Eh, gak bakal. Gue tuh gak bakal balikan sama si Bisma itu. Gak bakal. Kayaknya lu tau sendiri halusannya kenapa ya. Kayaknya gue ngerti nih. Pasti nyokap lo gak suka kan anaknya pacaran sama tukang urut. Ya secara nyokap lo gigisnya selangit kan? Ya betul lah. So. Gue. Sama Mila. Itu bener-bener udah. Eh. Hah? Kok kamu baru ngabarin sekarang sih? Kan kita mau ke acara pernikahan. Ya kali aku jalan sama cowok kaki pincang. Iya maaf ya sayang. Acaranya kan masih minggu depan kan? Kalau nunggu minggu depan. Ini mungkin kaki aku juga udah sembuh. Pokoknya ya. Kalau kaki kamu belum sembuh. Aku gak mau jalan bareng sama kamu. Malu-maluin tau. Loh kok kamu gitu sih? Ini kan musibah. Itu bukan musibah. Kamunya aja yang gak hati-hati. Pokoknya ya. Kalau kamu belum sembuh. Jangan berharap ketemu sama aku lagi. Aku malu tau. T-tapi. Kencon. Matiin sih. Loh. Bismah. Astaga. Ini anak mama. Ini kakinya. Kenapa kamu? Ada, ada, ada. Tuh, tuh, tuh. Ya Allah. Ini mah biasa keselio waktu main futsal. Enggak mungkin ini keselio. Lihat ini. Ini ada kayunya. Ini pasti ada retak tulangnya. Mama so tau deh. Mama tau lah. Mama kan pengalaman. Kamu inget gak? Pernah kamu antar ke rumah teman kamu yang... Siapa namanya? Gila. Nah. Iya. Itu itu. Loh. Kamu kok masih inget namanya? Kamu inget-inget dia terus ya? Ma, siapa yang inget-inget sih mah? Kan mama yang nanya. Ya Bisma jawab. Lagi mama ngapain sih mungkin gue di masa lalu. Iya udah. Mama tetep pengen tau. Itu kasih kamu kenapa? Nggak. Nih mama khawatir. Ini kita harus ke rumah sakit atau kemana. Aku gak tau kamu bisa ngapain. Ma, bisa gak sih? Kalau sudah diungkit lagi masa lalu. Aku capek. Aneh banget ya. Kamu itu ya. Mama itu selalu pengen tau. Tapi kamu kalau cerita itu selalu setengah-setengah. Kenapa? Hah? Komunikasi sama mamanya. Mau tau mah kenapa? Iya. Karena mama udah bikin ilfil duluan. Udah deh. Bisma mau tidur. Capek. Lantuk. Kok ilfil sih? Bisma. Bisma. Kamu tuh. Eh. Bisma sayangku. Mama pengen tau itu kejadiannya seperti apa. Hah? Nah udah ntar aja ceritanya ya. Bisma mau tidur. Loh. Jangan enggak. Maksudnya itu kalau parah kita harus ke rumah sakit. Eh denger gak? Ini kalau parah kita harus ke rumah sakit gitu loh. Mama apaan sih? Udah. Bisma gak kenapa-napa udah. Mama pergi aja. Bisma mau tidur. Kamu kenapa sih kalau sama mama tuh selalu. Mama yang disalahin. Padahal mama peduli kaki kamu seperti itu. Wuh. 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 Ngapain sih gue ketemu lagi sama dia. Kirain gue tuh orang udah mati dimakan hiu. Loh. Eh. Ini. Ini bukannya. Anaki tukang urut itu ya bis. Iya tante. Maksudnya kalian pacaran? Iya. Mila pacar aku mbak. Emangnya kenapa sih mah? Nanya-nanya gitu kayak intel aja. Aduh. Bisma pokoknya mama gak setuju. Mama gak mau. Mama gak bisa. Punya mama itu anak tukang urut. Bisma. Iya. Ada apa tante sama tukang urut? Kan tukang urut juga manusia tante. Lagian jadi tukang urut juga kerjaan halal kok. Kak kagak suka ya kalau saya pacaran sama anak tante. Iya begitu mah. Mah. Maksud mama apa sih? Bisma. Kamu mendingan cari pasangan yang simak. Masa anak seorang pengusaha ternama itu bersanding sama anak tukang urut. Ya gak pantas kan? Pokoknya mama gak setuju. Mama gak setuju Bisma. Maaf ya tante. Kalau emang tante kagak suka sama saya, saya gak masalah. Nah gak apa-apa. Tapi saya kagak suka kalau tante udah ngehina kerjaan mbak B saya sendiri. Kalau saya emang kagak boleh pacaran sama Bisma, kagak napa-napa kok. Saya gak masalah. Perlu sih. Mil. 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 Tunggu Mil. 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 Tunggu dulu Mil. Mil sabar dulu. Kita ngomongin baik-baik ya. Baik-baik? Lo kok gak denger sendiri? Hah? Nyokap lo itu kagak suka sama kerjaan bokap gue. Sekarang gue tanya sama lo. Kita masih SMA. Apa lo yakin lo bisa perjuangin hubungan kita? Dan lo yakin lo bisa ngelawan kemauan orang tua lo buat hubungan kita? Ya padahal sebenarnya lo juga gak bisa hidup tanpa mereka. Kok lo diem? Oke. Di em lo udah jadi jawaban buat gue. Jangan pernah ngolong aja di hidup gue. Min. Sebul. Sebul 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 sebul. Min. 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 Sakit? Tapi udah mendingan? Iya pak. Ya Alhamdulillah wajar lah masak gue. Makasih pak. Mila kemana ya pak? Dia lagi gak ngurut? Mila? Mila kan emang gak ngurut ya? Hah? Gak ngurut? Iya. Dia palingin kalo kemari tuh bantuin babinya doang. Kalo bantuin orang lahiran dia bisa. Kan dia sekolahnya kebidana. Hah? Mila bidan? Iya di kebidana. Emang gak tau. Emang gak tau. Tapi. Tuh 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 liat tuh. Tuh kliniknya tuh. Itu yang lagi dibangun sama babenya tuh. Kliniknya Mila tuh ntar tuh. Mila bidan. Terus kemaren kaki gue diapain dong? Wah gak tau deh kalo itu deh. Aduh aduh bang. Makasih ya bang ya. Iya iya. Saya permisi bang. Iya. Assalamualaikum. Jangan salah. Hati-hati. Kata gue sih. Udah oke. Keren banget malan. Kebayang Mil sama gue. Pasti bakalan banyak cewek hamil yang pengen ngelahirin disini. Ya bisa aja lo. Serius? Tapi seriusnya udah oke ya? Udah. Ini ruangan. Emile. Maksud lo apa sih pake urut-urut gue segala? Hah? Lo mau balas dendam ya sama gue? Ih apaan sih lo? Dateng dateng ke rumah gue. Bukan ngucapin salam. Lo malah marah-marah. Alah lo gak usah ngeles deh. Lo tuh sebenernya bukan tukang urut kan? Lo bohong kan? Ngapain gue bohong sama lo? Lo sebenernya punya masalah apa sama gue? Lo tuh cuma pengen balas dendam kan? Maksud lo apa? Lo pengen ngeliat gue sengsara? Pengen ngeliat kaki gue sakit? Hah? Eh sakit. Aduh. Weh. Sakit. Aduh weh. Ini pelan-pelan dulu. Aduh. Astagfirullah. Pergi mana dari rumah gue? Eh. Apa lo? Gak mau gue. Lo tuh punya masalah apa sih sama gue? Lo dendam sama gue? Eh. Kalau lo dendam gak usah pura-pura jadi tukang urut segala kali. Eh. Asal lo tau ya. Setelah lo urutin kaki gue. Bukannya makin sembuh malah makin sakit tau gak? Oh ya baguslah. Kalau emang makin sakit itu karena dosa lo. Makanya jadi orang yang jahat-jahat. Eh udah diem. Gue heran deh. Dulu waktu masih pacaran sering aja berantem. Sekarang udah pisah. Masih aja berantem. Mungkin jadian lagi aja gak ada bedaannya. Hah? Gue balikin sama lo sama dia. Amit-amit coy. Gue yang amit-amit coy. Malu-maluin tau gak? Lagian ya lo berdua itu masih cocok buat jadian lagi. Nih liat tuh. Mata lo sama mata lo. Kalau lagi liat-liatan itu saling berbinar. Berbinar. Apa-apa-apa. Mata gue berbinar ngeliat dia. Cih. Eh. Harusnya gue yang bilang cih. Hmm. Selimakasih lo. Apa lo ma terima? Apa? Ya kenapa? Apa-apa. Shhh. Shhh. Dah deh udah. Mak. Ini lo ganti berbahan terus balik. Lo gak mau kan cari BK lagi sama dia. Mau gak? Lo mau gak? Enggak. Eh. Mil. Bukannya dia bekas pacar lo? Bekas. Mantan. Be. Mantan. Sama aja. Yang jelas lo pernah pacaran kan sama dia. Iya Be. Maafin ya. Terus lo kesini mau ngapain? Eh. Saya. Hmm. Gue tau. Lo mau diurut disini ya? Wah iya. Be. Be. Masa kata dia Be. Dia gak percaya kalo Mila ini bisa ngurut. Terus dia bilang gara-gara diurut sama Mila kakinya tambah sakit pokoknya Mas Be. Eh. Kurang ngajar lo. Enggak. Eh. Lo dari dulu ya. Udah ngina anak gue ya. Lo kira anak gue apaan? Eh. Dulu lo putusin begitu aja. Lo kira anak gue anak ayam. Sekarang lo mau ngutusin lagi. Eh. Lo mau nyakitin lagi. Eh. Enggak gak Be. Maksud saya itu. Ini Be. Anu. Cepang pergi. Gua bilang pergi. Eh. Tapi Be. Anu ini. Udah pergi gua piting nih. Iya iya Be. Saya pergi Be. Saya pergi. Eh. Eh. Men. Biarin aja. Biar patah tuh kakinya. Uh. Sakit. Kayaknya beneran deh Be. Aduh. Beneran. Iya beneran gak sih? Iya sakit ini. Beneran Be. Gimana dong? Bener. Iya itu lo sakit. Yaudah gua masuk deh. Tapi lo ya ngurut. Ih kagak. Orang dia kagak percaya sama Mila. Mbak Be aja deh. Eh. Kalo dia gak percaya sama lo. Berarti dia gak percaya juga sama Mbak Be. Enggak Be. Saya percaya Be. Saya percaya. Saya percaya sama Mila. Gua percaya sama lo. Yaudah. Cepatkan lo masuk. Yaudah. Bisa jalan gak? Yaudah. Iya. Malah pandang-pandangan. Udah cepetan gue masuk. Iya. Iya Be. Bantuin apa Be? Ah. Bundo amat. Tema kemana sekarang? Gimana pengapakan? Boleh boleh. Yaudah. Ntar kita cari di jalannya. Kau masuk. Lah. Itu kan si Ramdan. Kenapa ini sama cewek? Kayaknya mereka pacaran nih Mil, biar babi yang pegang Kayak enakan lu ya, dipegang mana Udah diam Lu udah sakit Lu sebenernya anak laki-laki Apep perempuan sih Walaupun lu udah nyakitin Anak gue, butuh gak punya dendam Karena gue udah Anggep lu sebagai pasien gue Yang harus gue obatin, betul? Eh, sekarang lu pulang Pulang, terus ini gimana, bi? Lu balik lagi kesini ganti perban Tapi inget, jangan nemuin anak gue lagi Karena itu udah bukan urusan anak gue Itu urusan gue Udah cepetan pulang Ya, biar? Makasih ya, biar? Iya Makasih ya, biar? Iya Halo Gimana, gimana? Lu ngeliat Ramdan di rumah tetangga lu Ramdan selingkuh Yuri, ntar gue tanyain deh Ini udah, udah Eh, ngapain lu disini? Nguping gue lagi telepon lu ya? Enggak, 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 enggak Gue, gue gak, enggak, enggak nguping Eh, gue, gue Apa? Gue kesini tuh cuma mau pamit sama lu izin pulang Eh, taunya lu, lu lagi nelfon tadi Ngapain mau balik izin sama gue? Emang gue emak lu Lu mau balik, balik aja sana Ya, ya kan gue ngerasa gak enak aja sama lu Karena lu udah banyak bantuin gue Gak usah so-sopan deh lu Udah bisa lah balik lu Pep gue Mil, Mil, Mil Lagi sih Lo lagi berantem ya sama cowok lu Tuh kan lu berarti ngemovingnya bener kan? Nyebelin banget sih lu Gak disana balik nih Enggak, enggak, enggak Gue, gue tadi gak sengaja denger doang Kayaknya lu lagi ada masalah Gak usah so-sopan, jadi udah disana balik Lu ngerti balik gak sih? Pulang, pulang Ribet banget sih lu Mil, 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 Mila Apa lagi sih? Gini Mil, jujur, oke Gue, gue cuma pengen bilang makasih sama lu Lo Dan sebenernya itu gue Gue Apaan? Dan Udah, udah, udah Udah ya Gak usah lu ya bahas-bahas masalah lu Males gue Gue tuh ya udah kubur masa lu itu dalem-dalem tau gak? Termasuk lu Enggak banget sih lu Mil, kan gue masih hidup Iya bagi gue lu udah mati Yaudah oke oke Gue cuma mau bilang makasih sama lu Tapi Lu harus inget Pesen babe lu Setiap minggu gue harus kesini buat ganti perban Itu sih urusan lu sama babe gue Bukan sama gue Lah kalo babe lu gak ada Kan lu juga yang ngelayanin Ini yoga Kan lu sendiri yang bilang kalo gue ini kagak bisa ngurut Ngapain lu ngarep diurut sama gue? Oke oke, gue salah Ya, gue minta maaf sama lu Lo tuh cewek keren Lu bisa ngurut sama lu bisa bantu lahiran Udah sama lu banyak Aku tuh kemarin seharian di kampus sampe malem loh Udah lah, gak itu ngelindur pasti Terus sekarang gue tanya sama lu Terus sekarang gue tanya sama lu Siapa laras? Laras? Laras mana ya? Anak cinere Cakep Masih gak kenal Apapun lu nih gue mintain fotonya sama sini ya? Yalah Mil Kok lu gak percaya banget sih? Gua tuh di kampus sampe malem Seriusan lu gak kenal? Serius? Mil Nyokap bokap kita udah temenan, udah deket Kita juga udah jodohin Masa sih gua gak serius sama lu? Ya tapi Nia tuh ngeliat lu Keluar dari lu ngasih laras sambil pegangan tangan Gua tuh gak yakin nih kalo Nia bohong sama gue Yaudah gini deh Kalo misalnya lu lebih percaya sama Nia daripada sama gue Lu pacarin sama Nia gak usah sama gue Apa mungkin Nia yang salah liat ya? Istifah siapa kamu disini? Coba coba Mbak Astaga Bener Mbak Sobi Mbak gak bisa pulang pas mbak lahiran Bis Mbak Uuuuh Kamu bisa gak sih kalo masuk itu salam dulu mama sampe target Uuuuh Gak bisa bis kan udah dikasih tau Terus dokter yang nanganin mbak gak bisa balik cepet Gak bisa bis Dia tuh juga banyak tugas Yaudah kalo gitu mbak lahirannya tuh sama dukun aja ya Eh enak aja kalo ngomong Sebarangan aja Yalagian Masa orang terpenting mbak itu gak ada yang stay sih Bis Kamu itu paling suka banget ya ngeladih kakak kamu Nanti kalo kamu udah punya istri baru kamu ngerasain Susahnya ngelahirin deg-deganya kayak apa Tau nih Nanti juga kalo punya istri tau susahnya hamil tuh kayak gimana Mbak Yang namanya hamil itu Jangan dibikin susah Atau menyusahkan Atau disusah-susahkan mbak Dinikmatin aja Itu namanya rezeki dari Allah Oh Eh Udah 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 Kamu mas gue tuh bukan yang gak nikmatin bis ma Tapi ya wajar dong kalo gue cemas Suami gue mas ada di luar negeri Udah gitu dokter yang bantuin gue lahiran juga gak bisa Gimana gak mau cemas coba Eh Tau apa kalo ini sakit kayak gini Tambahin aja Ini cobaan Ini ujian Adik kamu tuh ujian Udah kamu sekarang masuk kamar Iya iya ma yaudah deh Aku masuk kamar ya Yaudah bye kakak yang lebay Ie Ie Udah 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 Bismah go 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 Ini jalannya kamu tuh lelet banget sih Aduh aku tuh harus balik ke kandres secepatnya Aduh sayang ini mau makan siang sama pacar aja marah marah kayak gini ya Ya gimana kamar marah kamu aja lelet gini Ya namanya juga musibah Terus siapa suruh tiba-tiba datanya ke kantornya, bikin repot aja tau. Ya ini seminggu lagi juga udah sembuh, aduh tungguin dong, sakit tau. Tapi... Yon! Itu joloh! Iya. Itu kayak gini kenapa? Pijang! Iya. Kasian Yon, digandinglah, katanya pacar. Ih, dijaga ya ngomongan lo. Udah, udah, sudah pergi, pergi, pergi. Ah, dibeliin banget. Tuh kan, aku jadi malu. Tuh, mereka ngasainin aku. Aduh biarin aja sayang, kayak gak pernah kena musibah aja mereka. Ya malulah, masa punya cowok gak gagah gitu sih. Kok kamu ngomong kayak gitu? Yaudah deh aku pergi aja dulu. Taksi! Pulang? Iya. Kok pulang? Yon tunggu dulu dong, kita omongin dulu. Yon! 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 Ah! Ah! Ya, kayaknya gak mungkin deh si Ramdan macem-macem. Karena si Ramdan itu kayak babenye. Orangnya baik, jujur, alim. Mungkin si Nia salah liat kali. Nila juga dong, kayak gitu be sama si Nia. Tapi si Nia nya keke, katanya bener yang dia liat itu si Ramdan. Ya kalo gak ada bukti ya udah jangan dipercaya. Pokoknya si Ramdan itu yang terbaik buat elu. Daripada yang kemarin tuh, siapa tuh? Yang dateng sini yang kecengkelak. Siapa itu namanya? Tuh yang bapaknya pengusaha, katanya dia gak pengen. Dia malu tuh kalo punya besan tukang urut. Kamu kayak gila itu orang. Udah deh be, kagak usah disebut-sebut orang. Nih ya, dia tuh udah dikubur dalem-dalem banget dari ingetannya Mila. Udah kagak usah disebut deh. Empet dengernya. Itu bagus pikiran lo. Berarti lo harus fokus tuh sama si Ramdan. Ya kan? Lagian Mil, kalo sampe lo gak jadi sama si Ramdan, babeng gak enak. Nah, lo biar jadi deh. Sekalian lo bisa ngebahagian almar rumah lo. Pasti bahagia deh mak lo. Iya gak? Jangan manggut aja, iye. Iya be. Sayang, sayang. Liat deh, ini tuh mobilnya bagus banget. Kamu kapan sih mau beliin aku? Katanya pas ulang tahun aku kamu mau beliin aku. Tapi kamu sampe sekarang tuh gak beliin-beliin aku. Sabar ya sayang. Semua mobil disini tuh udah pada kejual semua. Cuman orangnya belum pada ngambil. Nanti kalo misalnya ada yang mau dijual lagi ya, aku kabarin kamu. Bener ya? Kamu janji ya sama aku ya? Iya. Pasti lah sayang. Apa yang gak buat kamu? Iya. Kamu tuh gak mutusin siapa tuh? Cewek tunangan kamu itu yang anak tukang urut. Siapa? Oh Mila. Iya, iya. Aku gak bisa putusin dia. Kalo misalnya aku sama dia. Nih, semua showroom sama sisinya itu bakal diambil sama bokapak aku. Ya ampun, sayang. Kamu kasian banget sih. Pacaran sama cewek yang gak kamu suka. Ya gitu deh. Tapi kan untungnya ada kamu nih. Yang cantik terus setia sama aku. Ya ampun, kamu bisa banget sih. Oh, jadi si Ramdan ini cowoknya Mila. Ya ampun, kasian banget. Mila punya cowok playboy cap lonceng. Eh, Bis. Habar lo lama banget gak ketemu nih? Baik. Perasaan baru beberapa bulan kita setelah lulus kuliah. Tapi udah lama banget gitu. Eh, anyway kaki lo kenapa tuh? Buka. Eh, ya biasa. I put some. Biasaan deh. Oh iya. Kerja apa lo sekarang nih? Eh, gue bantuin bokap gue. Usama Buddha gitu ya. Eh, bentar. Mau ngapain di sini? Ada apa? Eh, ini. Eh. Gue mau ngejual mobil bokap gue yang sedan. Oh, kondisinya gimana tuh? Eh, sayang sayang. Aku balik dulu nih. Oh, iya udah. Maaf ya gak bisa ngantriin kamu. Iya gak apa-apa. Mas gimana ya? Baru lagi bro? Loh, lo baru liat. Udah lama kali. Ya kan dulu perasaan setiap kali gue ketemu lo waktu kuliah, cewe lo kan tinggantimu. Eh, bis. Ingat ya ada kata gue. Selama jalur kuning belum lengkung, raja-raja. Ya gak? Gue harus kasih tau Mila. Tapi gimana caranya ya? Kok tutup sih? Terus gimana dong gue ketemu sama Mila? Ngapain lo? Ini Mil, gue mau ganti perban lah. Ganti perban. Lo gak liat tuh? Tulisan segede gitu. Tutup. Lagian di depan juga ada tulisan. Kalo Haris main tuh libur. Libur? Ih. Lah, terus kaki gue gimana dong? Ya lo buka aja perbannya sendiri emang gak bisa apa? Ya gak bisa lah Mil. Kan babel lo sendiri yang bilang kalo mau ganti perban kudu kesini gitu. Eh, itu tuh bagian parah lukanya. Kalo lo kan udah sembuh. Gimana sih? Enggak Mil, ini masih sakit sumpah. Masih nyeri tulangnya. Ini kayaknya masih geser ya tulangnya Mil. Lepetin lo. Hei, ngapain lo? Ini Mil, lagi-lagi latihan jalan Mil? Tanpa tongkap Mil, biasa Mil. Yaudah buruan masuk. Katanya mau ganti perban. Iya, iya, iya. Rapportin lo. Apa sih? Mil, gue denger-dengar lo dijodohin ya sama orang tua lo. Itu tuh masalah pribadi gue. Nggak usah nanya-nanya deh. Cowok itu namanya Ramdan kan? Punya soro mobil. Kayaknya gue nggak minta lo ngejelasin soal cowok gue deh. Apaan sih? Ya, hati-hati aja. Ramdan punya banyak cewek. Maksud lo apaan sih ngomong kayak gini? Cuma ngasih tau doang. Aduh! Mil, apa-apaan sih sakit tau? Lo yang apa-apaan sembarangan ngertiin cowok gue. Kalau lo nggak tau apa-apa, nggak usah ngeceh deh lo. Nggak ngomong. Mil, justru karena gue tau sesuatu makanya gue kasih tau sama lo. Cowok lo tuh nggak bener. Lo yang nggak bener. Untung aja gue udah putus sama lo. Kalo nggak aneh-aneh gue punya banyak cewek gosip kayak lo. Coooy, coy. Eh Mil, terserah ya. Lo mau percaya sama gue atau nggak? Yang jelas gue udah kasih tau sama lo. Itu juga karena gue kasian sama lo. Siapa lo sih? Kasianin gue segala. Lo mau nih kaki gue bejek-bejek biar sakit lagi. Janjeng, janjeng, janjeng. Janjeng. Jawat banget sih lo, tega banget ya. Yaudah nih kaki udah kelar. Balik ke sana. Dan nggak usah nongol-nongol lagi di sini. Sangat buruan. Iya, iya sabar. Bantu gue. Ini nggak mau gue. Nggak mau banget sih. Mungkin lebih berdiri sih. Udah. Makasih ya. Udah, selesai-selesai. Pop, gue ngapain. Aduh! Malah sakit banget, Pop. Eh, Bis. Bis, Ma. Ma, itu Kak Rimah kenapa, Ma? Teriak-teriak. Kak Rimah mau melahirkan. Ini Mama dari tadi nyari Pak Topo nggak tahu kemana. Papa? Papa lagi dinas di luar negeri. Pokoknya kamu harus segera naik mobil. Tapi, Ma, ini... Udah lah pokoknya Mama nggak mau tahu. Siapin mobil sekarang buat kakakmu. Iya, iya, Ma. Aduh! Aduh, Ma. Aduh, takit banget. Sabar, Ma. Sabar. Oke? Latihan pernafasannya. Latihan pernafasannya. Bis, Ma. Nggak bisa ya cari jalan yang lebih cepat gitu. Ini dari tadi Bis, Ma udah cari jalan yang terbaik, Ma. Bis, Ma juga udah ngebut. Ini kan Bisma lagi sakit juga, Ma. Caranya kayak gini, cucu Mama bisa lahir di sini. Aduh! Lu mau sakit banget, Ma. Iya, iya. Ya sabar ya, Ma ya. Bentar, bentar lagi, Ma. Ini lagi ngebut. Aduh! 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 Aduh, sakit, Ma. Aduh! Lu nggak mau cari jalan yang lain apa, Bis? Lu mau gue lahiran di mobil apa? Enggak, enggak, enggak. Dia di rumah, lemah sini dulu. Sakit! Bis, enggak kapan lah. Dia jembat kamu nggak apa-apa. Itu jalanan macet semua kayak gitu. Aduh, Ma. Nggak buat sakit, Ma. Iya, Ma. Udah di mana-mana macet tuh. Di sini. Aduh, ya Allah. Ini lepaskan dulu sakit. Iya, tapi kamu cari jalan yang apa aja. Pokoknya secuk. Ngampe rumah sakit bersalin. Sini, sini. Aduh! Ya Allah, ya. Iya, iya. Ini kan daerah rumahnya Mila. Dia pasti ada di rumah. Apa gue bawa ke rumah Mila aja ya? Mila kan bidan. Ah, mbak, 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 mbak. Aku tahu harus kemana. Udah, udah, mbak. Mbak, lepas dulu. Lepas dulu. Nyetir, pegang, Mama. Pegang, pegang, Mama. Ya, ya, ya. Iya. Itu ya, tuh Mila. Duh, pegang banget tuh, mbak. Eh, Mila. Ngomong-ngomong, lo kapan ngurusin klinik bersalin? Ya nanti lah, gue kan nunggu surat izinnya dulu. Surat izin. Ya, seandainya mak lo masih ade. Malu bangga banget kali ya. Lo sekarang jadi bidan. Iya, Be. Babe juga bangga. Iya kan? Sama orang-orang. Walaupun Babe sebagai tukang urut, lo sekarang jadi bidan. Kan, mbak Be bangga bener. Mila juga bangga, mbak Be. Kalau bukan karang urut, Mila kagak bakal jadi begini. Iya kan? Kayaknya badan Babe enakan nih. Udah. Tuh. Eh, ngomong-ngomong, pintu udah lo pada kunciin. Belum. Belum. Eh, sekarang kita kuduas pada. Sekarang banyak maling. Tuh, kan? Baru aja Babe bilang, udah ada yang ngetok-ngetok tuh. Palingan juga yang mau ngurut deh. Ya udah, suruh masuk lo aja yang pegang. Mati Babe udah sepet. Tait. Duh, sama Benny udah kagak bisa ngelag tuh mau tidur. Bude, lo aja. Coba liat sana. Tuh. Assalamualaikum. Mil! Mil, Mil, Mil. Eh, lo ngapain sih nih? Please, please tolongin gue. Ada yang mau lahiran. Lahiran? Bini lo. Enggak, 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 enggak. Bukan. Kakak gue, kakak gue. Mbak Rima, dia mau lahiran. Ya, lo sinting ya. Masa minta tolong lahiran ke gue? Gimana sih lo? Ya, ya lo kan bidan, Mil. Meskipun lo belum punya klinik, setengahnya lo bisa bantuin orang lahiran. Ya, iya sih. Tapi kan... Ya, kakak gue ada di mobil. Gue panggilin ya. Gue bawa kesini ya. Please tolongin gue. Eh, please. Please, Ma. Ini beragunya sih. Ma, ke rumah. Ada, ada. Berabe deh gue. Eh, B, 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 B! 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 Tolongin dong, B! Tolongin dong, B! Ada apa sih ini anak, cak, cak. B! Iya, 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 iya. Beruan. Tuh, tuh. Bantuin bopong tuh. Kenapa deh? Pelahiran. Pelahiran? Pelat, pelat, ayo, ayo. Eh, lo sini aja, B. Pelat, pelat, Ma. Tolongin aja. Bisa. Aduh. 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 Nah. Udah! Kecaleran. Nah, kita mau ambilin bas kom, masukin air beluri juga. Sama... Aduk-adung. Bas kom, ayo. Bisa, bisa. Hei.. Muna, Muna.. Muna.. Jangan tegak di papa.. Yang samping cucu pertama saya.. Cucu pertama.. Ma.. Iya, iya, sedih, sedih.. Eh, gimana buku? Belum, belum, belum.. Terus, iya.. Yaudah, kita banyak berdoa aja.. Mudah-mudahan dia selamat ya.. Iya, Ben.. Eh, gimana? Gimana? Selamat ya, Nanta.. Abis.. Udah lahir.. Udah lahir.. Alhamdulillah.. Alhamdulillah.. Boleh liat ya, Nih.. Lebih ada.. Makasih ya.. Lo udah mau nolongin gue.. Iya.. Bersih-bersih dulu ya.. Mila.. Tante.. Terima kasih.. Banyak ya.. Kak Rima.. Sama.. Cucu Tante semuanya.. Selamat dan sehat.. Iya, Tante.. Sama-sama.. Dan.. Tante.. Tante juga mau.. Minta maaf.. Sama Mila.. Karena selama ini.. Tante salah.. Menilai kamu.. Iya gak apa-apa, Tante.. Tante juga udah.. Minta maaf sama Mbak Be.. Iya, Mila.. Lo kudu maafin.. Karena kita.. Harus saling maafin.. Iya kan? Iya.. Iya, Tante.. Mila juga minta maaf.. Kalau selama ini Mila.. Ada salah sama Tante.. Gak.. Gak ada semuanya.. Aduh, kamu hebat.. He.. Hai Mil.. Ngapain lo disini? Ya.. Nyari lo lah.. Ternyata.. Masih belum berubai.. Masih suka baca buku pagi-pagi disini.. Sosok akrab di lo.. Lo ngapain nyari gue? Ya.. Gue mau bilang makasih sama lo.. Karena.. Lo udah nolongin kakak gue.. Kalau misalnya gak ada lo.. Mungkin kakak gue udah lahiran di mobil kali.. Kayaknya kemarin lo udah ngomong kayak gitu deh.. Ngapain diulang? Akhir lo udah sembuh.. Oh iya iya.. Udah-udah.. Udah dong.. Gue juga mau bilang makasih sama lo.. Lo juga udah nolongin kakak gue.. Coba kalo gak ada lo.. Mungkin.. Gue udah duduk di kursi roda kali.. Kok juga.. Hanyalah dirimu.. Aku ingin kejar cintaku.. Untuk selamanya.. Kini kau kau membuat aku tergila-gila padamu.. Udah jalan ya.. Eh Mil.. Mil.. Mau kemana Mil? Kepo.. Gue ikut ya.. Ngapain lo ikut ikut? Kayak gak punya kerjaan aja.. Mil.. Mila.. Mil.. Mil.. Tunggu dong Mil.. Mil kenapa sih lo tuh selalu bersikap jutek sama gue.. Padahal gue selalu bersikap baik sama lo.. Suka-suka gue lah mau bersikap apa sama lo.. Mau manis kek.. Mau pahit kek.. Bukan urusan lo.. Ya jelas ini urusan gue Mil.. Karena lo berhadapan sama gue.. Ya menurut gue ini gak adil aja.. Lo sama orang lain selalu bersikap baik.. Tapi kenapa sama gue doang lo jahatin? Makin aneh tau gak lo.. Mil.. Mil.. Ejjjjp.. Ejjjjp.. Ejjj.. Ejjj.. Uuh.. Makasih lo.. Aduh.. Bahah.. Mampus.. Ii.. Oh nggak, ntar yang ada gue dijatohin sama lo. Dijatohin? Eh, emang lo nggak inget waktu kita SMA? Waktu acara tujuh belasan. Lu akan jatohin gue. Aduh, bukan kalah lu sih. Gue lu, gimana sih? Gendong gue nggak bener. Ya lu ya, kerak gue dioleng kan. Lu lulusan aja, gila aja lakuan. Makasih lah. Iya itu sih, lu nyanyi banyak gerak, mau kayaknya jatoh. Udah deh, nggak usah bawel. Udah naik. Udah naik aja pake tasnya dulu. Kenapa ya? Kok jantung gue masih deg-degan kayak gini karena lo abis? Kok gue seneng banget ya? Bisa gendong lo lagi? Kayak dulu. Kau tak bisa membuat diriku jauh dari dirimu. Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini. Kau tak bisa membuat diriku hilang, hilang dari dirimu. Karena kamu lah yang membuatku jadi. Kok lo ikut, katanya tadi mau di mobil aja. Gue suka yang lebih musim buat babeh. Terus, tapi kaki lo gimana? Masih sakit? Tadi gue udah pijat-pijat di jalan udah minat. Yuk. Yaudah yuk. Yuk tunggu, tunggu. Bentar dulu. Ramdan. Mila? Ternyata bener yang dibilang orang. Kalau lo tuh punya pacar lain. Mil, dengerin gue dulu. Gue bakal jelasin semuanya, Mil. Kalau gak perlu deh. Gue udah liat pake mata gue sendiri. Mil, dengerin gue. Diam lo! Gue tanya sama lo, lo bener pacaran sama dia? Iya. Iya. Aku pacarnya bang Ramdan. Apaan sih lo, Mil? Lo yang apa-apaan? Lo dengerin sendiri kan. Dia ngaku dia pacar lo. Yaudah kalau lo pacaran sama dia, kita putus! Oh, jadi lo orang ya? Mau jadi pahlawan lo? Sorry ya, bro. Tapi sayangnya gue bukan orang yang kayak gitu. Dan yang gue liat di showroom kemarin itu bukan dia, ataupun lo. Tapi cewek lain kan? Apa? Ada cewek lain! Mulai dari sini, kita putus! Trust! Usain lo! Eh! Eh! Masih! Eh udah, udah, udah! Stop! Stop! Eh, Randan! Gue bakal bilang sama babi gue, kalo perjodohan kita batal! Dan lo tau gak setelah itu bakal keliatnya? Solroom dulu bakal tutup! Dan itu semua gara-gara ulah lo. Udah, yuk! Cabut! Caliman yang cantik, bro! Tahun! Dan juga temuka pahlawan! Terima kasih. 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 Alhamdulillah Hei Mila Mudah-mudahan aja ya Jangan sampai salah masukin pasien Pasien yang patah pulang masukin Urusan gak lah-lah Itu tinggalin lahir ya gak Ya kali Be ya kagel lah Tapi ngomong-ngomong Makasih banget ya Be Udah neresumin klinik Bersalin buat Mila Ya Be Bapak juga seneng bangga sama lo Gila Tante juga bangga banget sama kamu Dan semoga cita-cita kamu Menolong orang-orang yang kurang mampu Tercapi saya ya Tapi tunggu-tunggu Cuman kalau misalnya nanti bidannya yang melahirkan Siapa yang nolongin Be Kalau keseliusi ada Bapak Nah lo lah Lo kan calon suami Nih Nih Jadi Mbak Be Nersetuin nih hubungan saya sama Mila Eh Nersetuin lah Abis mau bilang api lagi Tidak 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 Kayak Kata Babe Abis mau bilang api lagi Ya gak Be Mil Kalau gitu Kita langsung ke pengguluh aja yuk Hah? Ayo pengguluh? Eh 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 Mau kemana? Eh 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 Bentar dulu Eh Udah ngepelat Be Sorry Be Haa Mulai ngepelat selesai Udah mau nikahnya Eh Mila 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 Ada kata Ada kata Lidah Lidah Sampai jumpa.